Intro Hai guys, gue dari... Hai guys, kenalin nama gue Jafar Gue dari 7 Stereo Music & Audio Store Nah, sebelum masuk ke pembahasan Gue mau ngejelasin nih Banyak pertanyaan di Instagram kayak Kak, store-nya dimana sih? Kak, store-nya dimana sih? Nah, ini tuh store kita terletak di Bandung Tepatnya di Jalan Jorang nomor 77 Terus aja di Bandung ya Kalian bisa tanyalah alamat kita dimana Nah, terus... Kalo kalian udah pernah ngepoin channel Youtube kita Kita sebelumnya udah pernah ngebahas Tentang audio interface tuh Terus MIDI controller juga udah pernah Terus... Baru dua itu doang sih Terus... Kita kesampingkan dulu deh Masalah audio interface, home recording MIDI controller atau apapun itu Sekarang gue pengen ngebahas soal pergitara Lebih tepatnya, gue mau ngebahas tombox Atau lebih umumnya dikenal efek gitar sih Tapi sebelumnya gue mau ngejelasin nih Basically efek gitar tuh kan ada dua jenis ya Efek digital sama efek analog Mungkin perbedaannya Entah itu dari suara atau feature Bisa kita bahas di next video Sekarang gue mau ngebahas yang analog Disini udah ada ini nih Dua, Transparency Overdrive Satu, dari GHS Pedals Morning Glory V4 Satu lagi Ibane Stop Screamer TS9 Nih kita mulai dari ini ya JHS Pedals Kita unboxing ya Misinya ada apa aja sih Ntar kita bedain ya Fiturnya JHS Pedals Dan Tube Screamer Disini ada Kartu Garansi Ada Kartu Garansi Stiker Dan Owner Book Dan Ini dia Tombox Oh ini masih ada cuy Dapet pin Keren nih Buat di Boxer Mungkin keren Enggak sih Bercanda gue Oke ini dia Transparency Overdrive Dari GHS Pedals Tipe Morning Glory V4 Gila Gue udah nyobain V4 aja nih V1, V2, V3 nya Padahal gak pernah Ya gak apa-apa lah Naik 4 level langsung Nge-cheat Oke Sekarang kita jabarin ya Si fiturnya Ada apa aja sih Nah Mulai dari awal Ini Outputnya Untuk kalian sambungin ke amplifier Dan ini input Untuk kalian sambungin Untuk gitar Dan ini ada remote gain Sebelum bahas remote gain Dan Ini remote gain Ada high cut juga High cut switch High cut switch itu gunanya untuk ini sih Kalo lu on-in Dia frekuensinya lebih luas Dan kalo off Frekuensinya lebih kecil sih Ya kurang lebih kayak gitu lah Terus Masuk ke knob dulu ya Disini ada knob volume Nah Spesialnya dari Knob volume ini Knob volume ini tuh Bisa jadi Master output kalian Maksudnya master output tuh Ya jadi Si knob volume ini bisa jadi Volume dari amplifier kalian Dan gak ngerubah karakter suara si amplifier Gen banget nih Nah disini ada drive juga Pastinya sih ya namanya juga overdrive Eee Drive Ya untuk Ngatur Sesuai kebutuhan sih High gain dan low gain Disini juga ada tone Tone Kalo kalian Eee Putar ke Putar ke kiri Makin gelap Dan kalo putar ke kanan makin terang Ya untuk keterangan ada lah Ya apa gitu Terus disini ada toggle Tangle gain Tangle gain ini untuk apa sih Nah Jadi basically Tangle gain itu Eee Untuk Merubah si mode Jadi basically itu Dua channel overdrive ya Overdrive dua channel maksud gue Eee Ada mode High gain dan ada mode low gain Disini ntar kalo kita cobain tuh Ada lampu merah dan lampu biru Nah kalo lampu merah itu high gain Dan kalo lampu biru itu Low gain Nah Balik lagi ke remote Remote gain ini Ini tuh untuk foot switch eksternal Dari GIS pedal samsung Kalian bisa beli Untuk Merubah mode si toggle gain ini Jadi kalo misalkan manggung tuh Kalian mau pindah Pindahin si mode ini tuh Tinggal Mencet foot switch nya aja gitu Nah mungkin Gitu aja sih Ah Sorry gue lupa Si stormbox ini Gak bisa pake baterai ya Ini gak bisa pake baterai Jadi hanya bisa pake adapter 9V Gak boleh kurang Gak boleh lebih Tak rusak Sip Kalo begitu Sekarang lanjut lagi ya Ke Ibane Stub Screamer TS9 Ini dia Pastinya kalian udah gak asing sih Sama efek yang satu ini Ini udah legend banget Dari tahun 80an Orang-orang udah pada pake Terutama yang Main di blue stroke Di jazz punk Pokoknya yang berbau high gain tuh Pasti sih Mejar tone high gain pasti dia pake TS9 So Yuk Kita langsung unboxing aja ya Dalamnya ada apa aja sih Ini dia Ini stormboxnya Dan selain stormboxnya Dan selain stormboxnya Dan selain stormboxnya Cuman dapet Owner's book Dan kartu garansi Kartu garansinya 1 tahun sih Nah Jadi Kedua efek Stormbox ini Morning blur IP4 Sama Ibane Stub Screamer Belum input adapter guys Langsung kita ini aja ya Jabarin ke fitur fiturnya Ada input Ada output Oh ya Gue Jelasin lagi ya Sedikit perbedaan Dari Si Tube Screamer ini Sama Si GIS Pedals ini Perbedaannya GIS Pedals Morling Glory V4 ini 2 channel Dan kalo Tube Screamer Hanya 1 channel Dan Kalo soal toning Ntar Lo denger aja deh sendiri Soalnya Ini pasti Bakal gue cobain Oke Sekarang balik lagi ke Ini ya Ibane Stub Screamer TS9 Kalo Dari Fisiknya sih ini Berat banget Beda sama ini Sama si GIS Ini paling Cuman kayak 1 kg doang sih Ini bisa sampe 2 kg men Berat banget Dan Dimensinya juga Dimensi sih Sama lah Ya maksudnya Lebih Lebih Compact si Bannya sini Tapi Ini lebih berat Gitu aja Dan Baik lagi ke fitur Ini pengoperasinya juga cukup simple sih Cuman ada 3 knob 3 knob Drive Tone Dan Level Ya Drive Lo tau lah gunanya Buat apa Tadi udah gue jelasin juga sih Di GIS Dan untuk tone Tone Bisa lo setting juga sesuka hati lo Dan Level Level Ya Sama dengan volume lah Kalo di GIS pedals tadi Tapi Pernah gue cobain Ini tuh Agak ngerubah si karakter Agak nge-crank up karakter amplifier yang lo pake Nah Jadi Dan ini Kalo seputar kita ngebahas tentang sejarahnya Banyak musisi-musisi yang udah pake ini Padahal nih harganya juga gak terlalu Mahal sih Jauh di bawah 2 juta Tapi John Mayer juga pake ini dulu Meren kan Udah nonton gak tuh John Mayer 4 juta cuy Gue males sih Ini liburan Buah siap Eits Tapi bentar Sebelum nyobain Gue lupa sesuatu cuy Ini bahannya sih tuh Sekitar Mungkin tahun lalu Ngeluarin yang gold edition nya Gold edition nya kayak gimana sih? Lo penasaran gak? Gold edition nya itu ya Kayak gini cuy Keren banget kan? Gila sih Ini keren banget Classy banget More classy Ini keren banget sumpah Glowing nya dapet Chrome nya juga dapet Pokoknya Padahal buat kalian kalo dipasang ini Keren banget sih Udah deh Udah Wow Sip Yuk Kita cobain Eh balik JHS Atau Ibanez 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 Udah apa nih? Oh udah udah Iya Tadi Sesuai janji Gue bakal nyobain Si Banis TS9 Topscreamer Okay Sebelumnya gue mau bahas gear yang gue pake dulu Ini ada gitar bakus Stratocaster Universaries Ya Bakus sih Universaries Setara sama Square Affinity ya Square Affinity sih Kalo lo udah tau Square Affinity ya kurang lebih kayak gitu lah Dan gue pake Middle Dipick up Pick up middle Dan Ini Amplifier dari Fender Champions 40 Gue pake settingan flat sih Gue bisa liat Disini Knotenya Di 5 Semua Modulasi Juga Gue gak pake Ini clean Berdipis Berdipis Berdip combo Untuk volume gue pake di Angka 4 Dan Suara cleannya kurang lebih Kayak tadi Untuk cleannya Sekarang Ini Di High Gain Too much level Too much level Kita bisa kecilin mungkin Ini cukup di Angka 9 Jarum jam Angka 9 Dan Scoop Amat 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya begitulah kurang lebih booster jadi cuman kayak ngecrank up ya dibutuhin sih untuk solo tapi kalo lo ngejadiin ibane stoop screamer ini jadi booster lo harus punya distorsi yang lainnya efek distorsi entah itu distorsi atau fuse terserah sih jadi ini cuman kayak untuk nambahin volume crank up lah sip yaps sekarang tadi cuman udah dibahinkan gimana soalnya jadi ibane stoop screamer apa lupanya stoop screamer t9 nah sekarang kita coba jadi si ini jas pedals morning glory v4 ini suara yuk ini suara klinis sama kita ini suara klinis sama kita ini suara klinis sama kita Terima kasih telah menonton 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 Oh iya gue lupa Kalau kalian bingung nih mau cari kemana Overdrive, reverb Atau apapun stopbox kalian bisa dateng ke store kita 7 stereo music and audio store Jalan jurang nomor 77 Di Bandung Gue cuman gue cuma cuman menonton Gue cuman gue cuman manis di video doang sih Baik peace Gila cuman manis di video doang sih